Beredar video memperlihatkan aksi segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor ugal-ugalan di Jalan Mai Jendi di Kartasasmita, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Aksi segerombolan pemuda itu diduga merupakan anggota geng motor yang membuat resah pengguna jalan lainnya. Video tersebut diduga direkam oleh anggota geng itu pada Sabtu 14 Januari 2023 malam dan menyebar luas di aplikasi pesan WhatsApp. Salah seorang warga Susi mengatakan sebagai pengguna jalan dirinya sangat merasa resah dengan ulah gerombolan pemuda tersebut. Dia mengatakan pada selasa 17 Januari 2023 sangat resah sekali karena selain membahayakan pengendara lain juga bisa merugikan dirinya jika terjadi kecelakaan. Selain berkendara secara ugal-ugalan mereka juga terlihat membawa senjata tajam. Sementara itu kasat lantas Polres Benjar AKP Asep Saepuloh mengatakan pihaknya akan menindak tegas pengendara yang melanggar aturan dan berkendara ugal-ugalan. Pihaknya akan melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi kejahatan jalanan dan aksi geng motor. Satuan lalu lintas khususnya pihaknya akan melakukan patroli secara rutin di jam rawan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan. Ia berharap masyarakat dapat bekerjasama untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah kota Banjar. Diberitakan harapan rakyat.com sebelumnya dua orang meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas. Antara sepeda motor dan mobil di depan kantor Polsek Purwaharja. Peristiwa itu terjadi akibat pengendara sepeda motor ugal-ugalan ketika berkendara. Selain itu kedua korban juga diduga merupakan anggota geng motor di kota Banjar. Sandi, harapan rakyat, Banjar.